Perguruan sejati jilid 11. Aku Tanto Atiau ketua ranting poktian pang Dinko Liucung, jawab Tanto Atiau dengan bangga. Eh bocah sewaktu engkau berada Dinko Liucung tentu cecunguk ini yang menipumu bukan benar jawab Tiong Giyok. Hek to meker, cecunguk kecil yang tidak ada artinya, katakan apadanya aku segan bicara dengannya dan suruh minggir jauhan Tanto Atiau mendengar perkataan ini, gusarnya ta'alang kepalang, dengan kerasa membentak. Bangsat si tong, kematianmu sudah di depan mata, untuk apa banyak cingcong lagi hei, jangan banyak bacot bentak Tung Cian Li sambil menggaplok. Tanto Atiau tak merasa dongkol dipandang enteng ia menangkis sambil menyerang, tapi begitu kedua tangan bentroh, terdengar suaranya ring, bukan saja Tanto Atiau tidak kesampaian melancarkan serangan, tubuhnya pun terhuyung 7-8 langkah, dan terus memuntahkan darah dari mulutnya. Tok Kei Pong dan Kam Kong segera turun tangan. Tung Cian Li melancarkan pukulan geledeknya, membuat suara dasyat susul menyusul dan membuat goyang seisi rumah. Dalam suasana hiruk pikuk dari perkelahian terdengar suara seorang berseru keras. Selaka, rumah ini mau roboh menyusul berkelebat sesosok tubuh dari dalam kamar dan terus berlari keluar. Dari potongan tubuhnya bisa dikenal orang itu adalah si saudagar emas yang mengaku bernama Cian Bong. Tok Kei Pong dengan cepat menghadang Cian Bong sambil membentak, mau kemana jangan merintangi aku kata Cian Bong, rumah ini akan rubuh aku bisa mati tertimpa puing-puing. Kamu tahu sendiri manusia mati hanya sekali, masakan aku disuruh mati lagi sambil berkata lengannya menyerang kepada Tok Kei Pong. Sedikitpun Tok Kei Pong tak berferpikir bahwa saudagar itu mempunyai pukulan yang keras dan tidak berada di bawah kekuatan Tung Cian Li. Karena lalainya hampir-hampir ia. Menderita kerugian besar, cepat ia menarik senjatanya melindungi diri dan mundur. Serangannya si saudagar membawa dirinya keluar pintu Los Men dan terus ia ngacir dengan sekencangnya. Bocah! Ikuti orang itu perintah Tung Cian Li kepada Tiong Giok. Baru saja Tiong Giok keluar Los Men, Tok Kei Pong mengejarnya dari belakang. Sementara itu Tanto At Tio biarpun sudah menderita luka, maju lagi ke medan pertempuran membantu Kam Kong. Hal ini tak membuat kedar sedikitpun pada Tung Cian Li, dengan tenang ia melancarkan ilmu pukulan geledek dengan keras, dan bertubi-tubi. Kam Kong maupun Tanto At Tio selangkah demi selangkah terdesak mundur, mereka berkelahi dari dalam Los Men sampai ke jalan besar. Kam Kong dan Tanto At Tio tidak sanggup melayani musuhnya, tanpa berjanji lagi, melancarkan langkah seribu. Tung Cian Li tidak mengejar, ia membiarkan kedua musuhnya itu lari, ia kembali ke dalam Los Men menantikan Tiong Giok. Sementara itu Tiong Giok yang mengejar Cian Bo, biarpun menggunakan seluruh kekuatan tak berhasil mencandaknya. Saking kesal ia berteriak, Los Mpoye tunggu, siau ya kau boleh lari membawa dirimu, aku membawa diriku, mengapa mengikutiku Los Mpoye berkepandayan tinggi, tetapi pura-pura sebagai seorang biasa, apa artinya siapa yang berkepandayan tinggi? Engkau jangan salah, orang yang berkepandayan tinggi adalah Pangcu dan rombongan dari Pok Tian Pang, tak lama lagi mereka akan datang, sebaiknya lari cepat-cepat, apa benar Pangcu akan datang percaya tidaknya itu terserah padamu. Jika engkau tak ingin kembali ke markas pusatnya meekat, sebaiknya jangan pula pergi ke Tiatpo, ku yakin kedatanganmu tidak akan membawa kebaikan. Nah kata-kataku sudah selesai ku ucapkan, engkau boleh resapkan sendiri, aku tak bisa menemui orang dan harus berlalu secepatnya dari tempat berbahaya ini, selama tinggal tubuhnya berlari lagi setelah berkata dalam sekejap sudah hilang dari pandangan. Saudagar emas itu datang klosmen Hiong Hinkendam memberikan tanda bahaya pada Tiong Giyok, semua ini bukan karena kebetulan, setelah mendengar perkataannya barusan, seolah-olah dia sudah mengenal kepada pemuda kita. Tiong Giyok tidak mengejar lagi, dia hanya berpikir dan menduga-duga siapa orang itu sebenarnya. Belum pula ia berhasil mengingat orang itu dari belakang terdengar surah dingin. Bocah, kini engkau tak bisa kabur lagi inilah suara Tok Kepong. Engkau mau apa sejak di markas pusat, kita sudah kenal bukan? Soal engkau melarikan diri dari sana tak ada sangkut prautnya denganku. Tapi apa yang kulakukan ini adalah perintah dari atasan, jika tidak aku pun tidak mau mengejar-ngejar dirimu, ya maksudmu mau apa? Ku dengar engkau telah pandai ilmu kengtian citsu bukan kalau benar memang kenapa aku adalah orang tua yang menyenangi bakat muda sepertimu kata Tok Kepong. Maka itu jika engkau mau memberi petunjuk di mana letak keistimewaan dari ilmu itu, Hihihi, engkau orang pintar tentu mengerti sendiri maksudku bukan? Oh, jika kau mau memberikan petunjuk-petunjuk ilmu itu artinya kau tak segan-segan mengkhianati Pok Tianpang dan membebaskan diriku bukan? Bukan begitu, aku hanya menyayangi anak muda semacamu jika sampai dibawa kembali ke markas pusat Pok Tianpang, Mana tahan mengalami siksaan-siksaan keras mendengar katamu itu membuat aku menarik napas sesak Kenapa begitu sesak napasku karena perbuatanmu yang terlalu tidak tahu malu katanya lagi? Tok Kepong menjadi semakin marah, matang kedua pipinya mendengar ucapan Tiong Giyok itu. Dari malu timbul rasa gusarnya dan dengan didahului senyuman dingin ia berkata, Bocah diajak jalan baik-baik tidak mau, maunya ke jalan mati. Engkau jangan menyesal semua ini dicari sendiri sehabis berkata Cui Hun Giyoknya menyambar dengan cepat pada Tiong Giyok. Akan tetapi dengan gerakan Kiyuto Abie Cong Pou Tiong Giyok berhasil menghindarkan dirinya dari serangan, lalu mencari posisi yang baik dan terus melancarkan hia cialengnya yang ampuh. Dengan didahului gerakan aneh Tok Kepong berbalik menyebabkan Cui Hun Giyok, cakar pengejar nyawa, tubuhnya yang besar tak ubahnya seperti anak panah cepatnya, mencelak dua-tiga depa ke depan, menghindarkan hia cialeng lawannya. Berulang kali Tiong Giyok melancarkan hia cialeng yang menjadi andalannya, tapi sebegitu jauh belum berhasil menundukkan lawannya. Ia tak berferpikir bahwa lawannya begitu gesit dan serangan dirinya tak membawa hasil. Ia tak mau memboroskan tenaga, maka hia cialeng tidak dipergunakan lagi. Mereka berkelahi dengan hebat, nanti merapat nanti merenggang, masing-masing tak berani memandang enteng lawannya. Tok Kepong dengan sebelah tangan bersenjata Cui Hun Giyok, sebelah tangannya melindungi dadanya. Selangkah-selangkah mendekat lagi, setiap kakinya diangkat tertera sebuah jejak kakinya yang cukup dalam. Menandakan bahwa seluruh kekuatannya sedang dipergunakan semaksimum-maksimumnya. Tiong Giyok sadar bahwa kekuatan ilmu dalamnya belum memadai lawan dan jika mengandalkan kelincahannya mungkin masih bisa bertahan dan tak sampai dikalahkan. Jika mengadu kekerasan, dengan bertangan kosong sudah pasti akan menderita kerugian. Untung, dia seorang cerdik yang bisa berpikir cepat. Untuk mengatasi situasi yang makin gawat, segera ia berpura-pura jerih dan mundur-mundur ke belakang. Sesudah lima-enam langkah, ia merandai karena kakinya memijak kayu kering yang mendatangkan bunyi krak. Tiong Giyok berlagak kaget dan melihat ke bawah. Dan rupanya Tok Kekong tidaklah menyanyiakan kesempatan baik itu, tubuhnya menyergap dengan cepat pada musuhnya. Tipu musliat Tiong Giyok yang menginginkan musuh berbuat seperti itu berhasil baik, tubuhnya berputar dengan cepat, menghindar sambaran senjata musuhnya. Lalu dari tempat yang enak ia melancarkan pukulan tangan di luar dugaan musuh. Begitu serangannya tidak membawa hasil, Tok Kekong sudah tahu bahaya mengancam dirinya. Cepat ia mencelat ke udara tanpa menoleh lagi dan membalik tangan melakukan tangkisan. Tiong Giyok tidak mau mengadu tangan, ia mengubah serangannya dengan cepat. Sekali ini ia berhasil, pukulannya tepat mengenai bagian pundak musuhnya. Buk terdengar suara nyaring, tubuh Tok Kekong terpental sejauh dua-tiga tombak. Kukulan Tiong Giyok itu begitu telak, dan berhasil menghancurkan tulang bahu musuhnya. Dengan terhuyung-huyung Tok Kekong bangkit dari tanah sambil menahan sakit. Sekali ini si Yau Bin Bu Siang atau si Iblis selalu tersenyum tidak terlihat lagi senyumannya, ia meringis kesakitan. Terhadap musuhnya yang sudah payah Tiong Giyok tidak menurunkan tangan lagi, ia menanti dengan tenang. Tidak ada rasa sombong sedikit pun dirinya, bisa mengalahkan salah seorang Capsah Kie yang sudah tenar itu. Jika engkau kurang puas, aturlah pernafasanmu sampai baik, kita boleh dua lagi bocah kemenanganmu ini adalah hasil kelicikanmu, dan bukan kepandayanmu tapi dengan akalah aku memperoleh kemenangan, menandakan aku menang teknik darimu bukan? Jika dalam hal ini engkau merasa kecewa, engkau boleh bertanya pada diri sendiri, patutlah sebagai Tian Lam Sen Kui yang sudah kesohor, mempergunakan racun untuk mencelakakan musuh Tok Kekong menjadi malu, dan tak ada muka untuk berdiam lama-lama di situ. Dengan perasaan dan malu, ia mencelak pergi dengan cepat sambil menahan sakit di pundaknya. In Tiong Giok tidak mau mengejar, ia merapikan pakaiannya dan terus menuju ke Los Men untuk menemui Tong Tian Li. Setibanya di mulut kampung ia menjadi melongo sendiri karena keadaan sangat sunyi sekali. Mungkinkah Tong Lo Chiampo E telah pikirannya dengan kaget? Ia sudah mengenal tabiat orang tua itu. Yang andaikan berhasil membereskan Tanto At Tiao dan Kam Kong, pasti akan mencari dirinya. Kini sepanjang jalan ia tidak melihat ada bayangan, juga tidak mendengar suara perkelahian. Mungkinkah kaum Pok Tian Pang dengan jago-jagonya telah datang dan membuat Tong Tian Li tidak berdaya? Dengan tergesa-gesa ia berlari secepat-cepatnya ke arah Yong Hin Ken. Begitu ia sampai di depan pintu lagi-lagi membuatnya melongo. Keadaan di situ sunyi sepi, tidak terlihat tanda-tanda belas perkelahian. Kam Kong maupun Tanto At Tiao tidak terlihat sama sekali. Pintu rumah masih terbuka lebar-lebar di dalam terlihat sinar api yang kecil, remang-remang terlihat dua orang sedang terpakur. Yang satu adalah Mahui In dan yang satu lagi adalah Tong Tian Li. Begitu mendengar derapan sepatu Tiong Giok, Tong Tian Li memandang sambil menegur sudah pulang ia sudah tak kena dikejar orang tua itu kena, namun ia tak mau menyebutkan namanya, jawab Tiong Giok. Ia hanya memesan tak usah pergi ke Pek Liyong San, dan mengatakan bahwa jago-jago dari Pek Tian Pang dipimpin Pang Cunya sendiri akan kesini dengan menganjurkan kita cepat-cepat berlalu dari sini, sayang perkataannya ini diucapkan terlalu lambat juga terlalu siang kata Tong Tian Li. Mendengar perkataan yang berlawanan dari kawannya itu, Tiong Giok menjadi melongol lagi. Lo Ciam Pue, engkau, duduklah dulu dan makan, potong Tong Tian Li. Hei jangan melamun saja, sediakan kami minuman dan makanan, sesudah itu kami mau tidur senyek-nyeknya Mahui In segera bangkit dari tempat duduknya, tak selang lama dia kembali lagi dengan makanan serta minuman. Tong Tian Li meneguk arak dengan hausnya. Hei, bocah mari minum sepuas-puasnya, biar kita mati atau mabuk, dengan begitu segala kepusingan tidak ada lagi lo Ciam Pue apa yang terjadi di sini tanya Tiong Giok. Apapun tidak ada yang terjadi. Kam kongsi setan cilik adalah pecundangku, apalagi orang setan itu tak ada artinya bagiku. Begitu aku mengangkat tangan, mereka sudah lari terbirit-birit. Sudahlah jangan menceritakan itu, mari minum, Tiong Giok tidak berani banyak bertanya, diangkatnya cawan arak dan meneguknya dua kali, lalu meletakkan lagi di meja. Tong Tian Li meminum arak sepuas-puasnya, tubuhnya bermandi keringat, arak seguchi dalam waktu singkat telah menjadi kering. Mahui In mengambil lagi seguchi. Apa yang harus kulakukan ya apa saja, misalnya soal bagaimana lo Ciam Pue mengalahkan Kam Kong dan Tanto Atiau, dua cecungguk itu tak ada harganya untuk diceritakan atau memberikan pandangannya, siapa sebenarnya pedagang Shijian itu seorang yang berlaku gelap-gelapan dan tak berani berterangan adalah bangsa pengecut, dan membuang-buang waktu saja menduga-duganya. Orang ini seperti seorang yang sudah ku kenal, tapi entah betuk entah tidak, ia merandek sejenak, sengaja memancing Tong Tian Li membuka mulut dan mau mengutarakan isi hatinya. Tapi yang diajak bicara itu tak memperdulikannya, terus asik dengan araknya. Mau betul atau tidak, tidak ada urusannya denganku. Kini ia pun sudah pergi, tak usah diingat-ingat lagi, mari kita minum segala daya dipergunakan Tiong Giok, Tong Tian Li tetap tak mau mengutarakan isi hatinya. Maka ia pun meminum lagi araknya. Tak selang lama mereka telah merasa sedikit pusing dan mebuk, Tong Tian Li menyuruh Mahui In membereskan sisa makanan dan perabotan, lalu ia berpaling pada Tiong Giok tak lama lagi akan terang tanah, maka itu tidurlah lekasin Tiong Giok menganggukan kepala. Di kamar dia bersemedi, menjalankan pernapasan sedikit pun tidak tidur. Dan terdengar pula suara bola balik Tong Tian Li di atas ranjang, nyatanya orang tua itu pun tidak bisa pulas. Dengan cepat malam telah berganti siang, setelah beres makan pagi mereka keluar dari Losmen dengan menunggang kuda. Sepanjang jalan Tong Tian Li mengerutkan kening, wajah muram terus. Membuat Tiong Giok kesal, tapi ia diam saja tak berani banyak bicara. Begitu keluar dari kampung itu mereka menuju ke utara, dari sini hanya berjalan beberapa ali saja, perkampungan Tiat Po telah terlihat jelas. Perlahan-lahan mereka mengendarai kudanya mendekati pintu perkampungan. Tampak pintu perkampungan yang besar tertutup rapat. Hanya pintu samping yang kecil ada terbuka. Dan dari sinilah orang keluar masuk. Di depan pintu itu dijaga empat pemuda berbaju hijau. Sesampainya di depan itu Tong Tian Li terbengong-bengong, sinar matanya menjadi sayu dan mengembang air mata. Bocah disinilah kita berpisah, jika ada juga kita bertemu lagi di kemudian hari. Kenapa Tong Lo Chiang Pue tak mau masuk ke dalam? Tong Tian Li tidak menjawab, kepalanya saja digeleng-gelengkan. Kenapa hanya dalam waktu semalam saja Lo Chiang Pue berubah pikirannya? Aku pun merasa malu mengubah kemauan dalam sekejap. Tapi mau dikata apa semua ini kemauan yang maha kuasa, manusia bisa apa, apa artinya Chiang Pue berkata ini sudah kupikirkan tadi malam sebaliknya engkau pun tak usah masuk ke dalam perkampungan Tiat Po. Tapi ku tahu engkau tak bisa dilarang, maka itu sengaja kuantar engkau sampai di sini, dan kita berpisah. Ia tidak melanjutkan kata-katanya, karena terputus isak tangisnya. Tiong Giyok tidak memaksa meminta keterangan apa sebabnya orang tua itu tak mau masuk ke Tiat Po. Ia hanya berkata, Lo Chiang Pue tak masuk tak apa-apa, tapi ingin ku tahu habis dari sini mau kemana? Tentu pulang ke Kiyu Yang Xia, jawab Tong Tian Li. Akan ku kunci pintu rapat-rapat dan tak mau menerjunkan diri lagi di dunia Kang O. Jika di kemudian hari engkau lewat di sana, tak halangan mampir barang satu-dua hari sambil berkata ia mengeluarkan sejilid buku dari sakunya dan menyerahkan pada Entiong Giyok. Buku ini adalah buku pelajaran Tian Lui Tiap, buku pelajaran pukulan geledek. Sekarang buku ini tak ada gunanya lagi bagiku, nah terimalah dengan baik sebagai tanda metode dariku. Jika engkau sampai tak diterima Lim Shok Bue, perlihatkanlah buku ini, mungkin buku andalanku ini akan memberi muka kepadanya guna menerimamu sebagai tamu. Bocah sebenarnya aku pun merasa enggan berpisah denganmu, tapi apa mau dikata, sesuatu yang tidak diinginkan justru terjadinya lebih cepat daripada yang diharapkan. Kecuali dari buku ini ku pesan juga untukmu, berlakulah welas asih terhadap sesama manusia, biarpun ia lawan atau kawan Tiong Giyok menganggukan kepala dan memegang buku itu. Sedangkan bayangan Tong Tian Li semakin lama semakin kecil dan hilang dari pandangan matanya. Empat penjaga pintu perkampungan Tiat Po melihat Tiong Giyok terpekur begitu lama, setelah berpisah dengan Tong Tian Li menjadi geli sendiri. Antaranya ada yang berteriak, hei kawan, temanmu sudah pergi jauh seruan ini membuat Tiong Giyok tersadar dari lamunannya. Cepat-cepat ia menyekair matu dan menuntun kudanya masuk ke Tiat Po. Penjaga itu dengan hormat menyambut Tiong Giyok. Apakah saudara mau masuk ke kampung ini benar untuk keperluan apa akuin Tiong Giyok mau menghadap pada siyaus yang lihiap limsyok buwee? Dapatkah engkau menolongku memberitahu kepadanya? Mungkin saudara tidak mengetahui bahwa perkampungan ini sudah bertahun-tahun tidak menerima tamu hal ini ku ketahui, tapi aku mempunyai suatu hal penting dengannya, dan mohon pengecualian sejak pintu ini tertutup selama 20 tahun lebih. Banyak tamu-tamu yang datang dengan berbagai urusan penting dengannya, tapi semuanya ditolak tanpa pengecualian. Tapi jika urusan penting yang bersangkutan dengan mati hidupnya Po Chu di sini, tidak diberi pengecualian juga saudara jangan bergurau. Po Chu kami telah meninggal dunia 20 tahun yang lalu, ya tersebab ku dengar berita bahwa Po Chu di sini telah lama meninggal dunia, maka dari tempat ribuan li aku datang ke sini untuk mewariskan kepada istrinya, keadaan Po Chu belakangan ini. Penjaga-penjaga pintu itu mula-mula merasa aneh dan heran mendengar keterangan Tiong Giyok, tapi sekejap kemudian mereka terbahak-bahak. Ah yang benar saja, Po Chu kami sudah meninggal dunia puluhan tahun mana bisa hidup lagi apa yang ku katakan adalah benar kata Tiong Giyok dengan dongkol. Penjaga-penjaga itu pun menjadi manggal melihat sikap pemuda kita yang masih tetap bertahan dan tak mau pergi dari situ. Hei engkau harus tahu tiap Po ini tempat apa, dan janganlah membuka mulut sembilar nagantau. Kulihat engkau kurang waras dan lekaslah cari tabib yang pandai untuk berobat, jangan mengacau terus di sini aku dalam keadaan sehat walafiat, apa yang ku katakan adalah benar. Lagi pula hak menerima tamu berada di tangan Limli Hiap bukan di tangan kalian. Kuhran kenapa kalian tak mau mewartakan kepadanya salah seorang penjaga yang paling muda menjadi gusar matanya segera mendelik, dan bersikap mau mengusir dengan kekerasan. Untung kena dicegah yang lebih tua. Agaknya ia lebih berpengalaman dan bisa menyabarkan kawannya itu. Saudara kulihat engkau seorang pemuda yang tidak berpotongan sebagai penipu, maka itu harus tahu bahwa semasa hidupnya pocu kami, terkenal kemana-mana dan tempat tinggalnya maupun orang-orangnya bukan bangsa tempe yang boleh dihina. Soal kami tidak mewartakan kepadanya kami, adalah kebaikan untukmu sendiri. Jikalau soal mustahil mengenai pocu kami didengarnya, engkau mencari penyakit sendiri, maka itu sebaiknya lekaslah engkau berlalu dari sini, terima kasih atas kebaikanmu, selain Tiong Giyok. Justru karena aku sebagai salah seorang pengagum Tia Teng Hiong, maka jauh-jauh datang ke sini dengan membawa berita penting untuk disampaikan kepada istrinya, tapi kalian tidak mau mewartakan, dan terus mengatakan bahwanyonya kalian tidak mau menemuiku. Ku maksudmu memaksa kami memberitahu kepada li pocu sudah tentu apakah tidak menyesal dengan akibatnya apa yang perlu ku sesalkan baik kuartakan ke dalam dan nantikan di sini kata orang itu memesan pet temannya sebelum berlalu. Jaga baik-baik, jangan kasih dia pergi tunggu dulu, panggilin Tiong Giyok. Ia mengeluarkan Tiong Giyok dari sakunya. Benda ini ku harap sekalian perlihatkan pada lim li hiap orang itu menyambut kemala itu sambil menggerendeng. Apa artinya benda ini engkau jangan memperdulikan apa artinya benda ini, pokoknya serahkanlah pada li pocumu, ia pasti tahu artinya, tak selang lama setelah berlalunya orang itu, Dari dalam kampung terdengar derap kaki kuda yang berisik sekali, penunggang kuda itu adalah seorang tua berusia enam puluhan, kepalanya. Diikat kain hijau, matanya bersinar tajam, menandakan seorang berkepandaian tinggi. Seorang lagi adalah gadis berbaju ungu berusia tujuh belas tahun, matanya jeli, pinggangnya ramping, tampaknya periang sekali. Begitu kedua penunggang kuda keluar pintu, mereka melompat turun dari tunggangannya dan mengawasi pada Tiong Giyok dengan keheran-heranan. Si orang tua segera menghampiri dengan membungkuk dan memberi hormat. Numpang tanya, apa hubungan In Siao Hiap dengan Pek Klo Chiam Puei dari Tian Liyong Bun Oh, Berkat kemujuran aku menjadi pewaris dari Tian Liyong Bun, belum pula Tiong Giyok menjelaskan perkataannya, orang tua itu segera berlutut. Aku tiat hok, memberi hormat pada In Siao Hiap sedangkan gadis remaja tadi, dengan hormat mendekati mereka. Aku tiat Siao Buei mewakili ibu, mengucapkan selamat datang pada In Siao Hiap para penjaga pintu tadi, tanpa disuruh lagi sudah bertekuk lutut memberi hormat dan ketakutan. Tiong Giyok sudah tahu bahwa Tiat Giyok Lin memperoleh kepandaian silat dari Pek King Hang, begitu kemala pusaka dari Tian Liyong Bun diperlihatkan, orang-orang di Tiat Po berlaku demikian memujinya, hal ini benar-benar di luar dugaannya. Dengan tergopoh-gopoh Tiong Giyok membanguni Tiat Ho, tak usah banyak peradatan, bangunlah. Kedatanganku ini nampaknya mengganggu dan merepotkan saja, Siao Hiap jangan berkata begitu, ketahuilah bahwa pocuk kami menerima pelajaran dari Tian Liyong Bun, sekalian orang yang berada di dalam Tiat Po begitu melihat Tian Liyong Giyok, sama saja seperti melihat Chiang Bun Jin, Hu Jin, Nyonya, tidak menyambut keluar, ia sedang menantikan di dalam lekas lah naik kuda dengan tersenyum Tiong Giyok mencemplak kudanya, mengikuti Tiat Ho dan Siao Bwe masuk ke dalam. Keadaan di dalam Tiat Po sangat luas dan terbagi perkampungan depan dan perkampungan belakang. Mereka bercocok tanam dan menenun kain sebagai mata pencaharian sehingga bisa hidup dengan damai dari kesibukan dunia luar. Sejak Tiat Giyok Lin mati, tidak pernah seorang pun diizinkan masuk ke dalam Tiat Po dan Tiong Giyok adalah orang pertama yang diperkenankan masuk ke dalam. Sepanjang jalan laki-laki dan perempuan tua dan muda menyambut kedatangannya dengan meriah. Mamaku sedang menanti dengan tak sabaran, Tiat Lo temanilah In Siao Hiap aku akan masuk duluan kata Tiat Siao Bwe yang terus memecut kudanya pergi duluan. Dengan dikawani Tiat Ho, In Tiong Giyok melewati perkampungan luar dan memasuki daerah perkampungan dalam. Ada pun perkampungan dalam ini tempat tinggalnya Po Chu. Penduduk biasa yang berada di luar kampung itu, tidak diperbolehkan sembarangan masuk ke dalam. Lim Siao Bwe sejak ditinggal mati suaminya tidak pernah keluar dari perkampungan dalam, dan sekarang pun tidak terkecuali, ia hanya berada di dalam rumah menantikan kedatangan tamunya. Kedua penunggang kuda langsung masuk ke dalam perkampungan dalam dan berhenti di sebuah taman bunga yang luas. Dari sini mereka masuk ke dalam gedung yang besar dan megah. Keadaan di dalam tampaknya sangat tenang dan sepi, 20 pelayan gedung yang berbaris rapi di kiri kanan, tersenyum-senyum menyambut kedatangan tamunya. Di belakang barisan pelayan itu terlihat Lim Siao Bwe dan putrinya sedang menantikan tamunya. Usianya Lim Siao Bwe tidak lebih dari 40 tahunan, tapi jika dilihat parasnya yang puckat serta baju putih tanda dari berkabung yang masih dikenakan terus walau sudah puluhan tahun, tampaknya tua sekali. Yang rendahin Tiong Giok mengaturkan hormat pada Tiat Hu Jin, kata Tiong Giok. Lim Siao Bwe membalas hormat sambil berkata, Mendiang suamiku mendapat pelajaran dari Tian Liyong Bun, dan terhitung sebagai anak buah perguruan itu, maka itu si Yau Hiap tak usah terlalu memaksa peradatan. Anggaplah sebagai orang sendiri, mari masuk dan duduk, Lim Siao Bwe dan pengiringnya masuk ke dalam, demikian juga dengan Tiong Giok, setelah pada duduk Lim Siao Bwe mengembalikan Tian Liyong Giok Hu. Lebih kurang 20 tahun lamanya tidak melihat kemala ini. Mendiang suamiku semasa hidupnya tak pernah melupakan budi kebaikan dari Pek Lo Chiampu E yang memberikan pelajaran silat, sayang dia sudah meninggal dan tidak bisa kenal dengan si Yau Hiap, Sejujurnya dengan kebetulan dan berjodoh saja ku peroleh Giok Hu ini, sedangkan ilmu pelajaran dari Tian Liyong Bun belum ku peroleh sedikit juga. Maka itu kalau disbanding dengan kepandaian Pocu masih jauh sekali. Sedangkan ilmu yang ada padaku sekarang ini bukan dari Tian Liyong Bun melainkan dari Han Bun Siong, oh kiranya In Kong Cu adalah murid dari Han Bun Siong, ya, tapi waktu berguru tidak mengetahui namanya, Setelah mengembara di dunia baru tahu bahwa guruku bernama Han Bun Siong kenapa begitu dengan singkat Tiong Giok menuturkan sejak mempelajari bahasa sang sekerta, Sampai menjadi penterjemah di Poc Tian Pang, serta pertemuannya dengan orang tua di dalam penjara tanah, secara jelas. Menurut dugaan Xiao Hiap, siapakah orang tua yang di penjara itu tanya Lim Siong Bu Wee, justru kedatanganku kesini berhubungan dengan orang tua itu, Maka sebelum ku jawab pertanyaan Hu Jin, dapatkah kiranya ku wajukan beberapa pertanyaan silahkan, apa yang ku bisa pasti ku jawab adakah Tiat Pocu mempunyai nama Samaran Han Siong benar? Adakah Tiat Pocu menulis pelajaran pedang kengtian citsu dalam bahasa sang sekerta apa benarkah setelah Tiat Pocu meninggal dunia, buku pelajaran itu hilang benar, Apakah Xiao Hiap bercuriga bahwa orang tua di penjara tanah itu sebagai suamiku aku tidak berani memastikan, jawab Tiong Giok. Tapi kemungkinan ia juga, sebab orang tua itu adalah yang menulis buku kengtian citsu dalam bahasa sang sekerta, hal ini ku ketahui dari mulutnya sendiri. Tambahan pula ia pandai berbahasa sang sekerta dan sudah 18 tahun di penjara di situ, jika dilihat dari keadaan ini, dapat dipastikan orang tua itu adalah Pocu sendiri. Tapi sehabis menyatakan ini, Tiong Giok memancarkan sinar matu yang berapi-api menatap pada Lim Syok Buwe, menantikan reaksi dari nyonya itu. Pikirnya sedikit banyak nyonya rumah akan kaget dan membenarkan perkataannya. Tak kira Lim Syok Buwe tetap duduk dengan tenang seperti biasa. Xiao Hiap jangan lupa suamiku sudah meninggal dunia belasan tahun lamanya Tiong Giok merasa kecewa mendapat jawaban itu. Tapi ia mendesak lagi dengan pertanyaannya. Adakah hujin di sampingnya sewaktu Pocu meninggal dunia tidak? Tapi jenazahnya aku sendiri yang memasukkan ke dalam peti tahu kah hujin sebab kematian Pocu oh, karena bunuh diri di mana ia membunuh diri. Dan karena apa aku sendiri tak tahu sampai sejelas itu, tiat hujin sebelumnya ku minta maaf atas pertanyaan-pertanyaan tadi, kata Tiong Giok. Dan sekarang dengan gegabahku kemukakan suatu pendapat, harap hujin jangan marah. Yakni jika ada seseorang yang mengatur suatu rencana dengan menyediakan sebuah jenazah yang mirip dengan Pocu, ah dalam hal ini tak mungkin begitu kejadiannya, sebab bukan saja kira itu bisa mengelabuhiku, tapi kematiannya itu ada yang melihat dan tak usah diragukan lagi siapa yang melihat Lim Syok Buwe berpaling dan menunjuk oh ada tiat hok. Dialah yang melihat benarkah engkau melihat dengan metu kepala sendiri benar kenapa engkau tidak mencegah waktu Pocu mau membunuh diri. Waktu itu jarakku dengannya agak jauh, bagaimanapun tidak bisa mencegahnya, jika begitu segalanya engkau melihat dan bisa menuturkan jalannya. Tragedy itu bukan hal ini, ia tidak melanjutkan hanya memandang kepada Lim Syok Buwe, seolah-olah minta persetujuan dari nyonya itu baru berani membuka mulut. Tiat hok, In Syok Hiap bukan orang lain, tak halangan kau tuturkan kejadian itu kepadanya kata Lim Syok Buwe. Lalu ia menggapai pada putrinya. Buwe, jie lekaslah engkau atur pelayan-pelayan itu menyediakan makanan dan minuman untuk menjamu In Syok Hiap. Tiat Syok Buwe sedang asyik mendengarkan percakapan itu, dan enggan pergi dari situ, maka ia bertanya pada ibunya. Mama kenapa tidak memperbolahkan aku mengetahui riwayat mendiang ayah, engkau em asyik kecil tak perlu tahu terlalu banyak, kata Lim Syok Buwe. Tiat Syok Buwe merasa segan berlalu dari situ tapi ia pun tidak berani membangkang perintah ibunya, dengan memoyongkan mulut ia pergi dari ruangan itu. Lim Syok Buwe pun menyuruh sekalian pelayan yang berada di situ keluar semua. Melihat keadaan ini Tiong Giok mendapat kesimpulan bahwa kematian Tiat Giok Lin, mengandung unsur-unsur pribadi yang dalam dan dirahasiakan. Hujim soal kematian Tiat Po Chu Sukar diutarakan, aku pun tidak memaksa, boleh diceritakan boleh tidak kematian suamiku bukan saja bersangkutan dengan Tiat Po ini, juga bertalian dengan seorang sahabat baiknya. Belasan tahun soal ini ku keram di dalam hati, karena tak menginginkan peristiwa ini diketahui orang-orang persilatan. Kesatu untuk menjaga nama baik suamiku, dan timbulannya berita-berita sensasi yang bisa membawa akibat buruk bagi sahabat suamiku itu. Maka itu setelah si Yau Hiap mendengar peristiwa dan kejadian ini ku harap bisa menyimpan rahasia dan jangan menceritakan kepada orang lain lagi. Aku berjanji, tapi dapatkah ku tahu siapa-siapa sahabat dari Tiat Po Chu itu setelah si Yau Hiap mendengar cerita? Tiat Lo akan tahu sendiri dengan jelas. Tiat Lo engkau boleh bercerita sesuka hatimu, Jika ada bagian-bagian yang sukar diutarakan dengan kata-kata, boleh dilewat saja, didahului dengan dehman kecil Tiat Lo mulai dengan ceritanya. 20 tahun yang lalu, saat itu nama Sin Kiam Siang Eng terkenal di dunia Kang Ou dan nama tersebut terlebih semarak lagi setelah terjadi perkenalan di Gunung Busan Sin Li di mana mereka dengan gemilang mengalahkan sebagian dari Bulin Kapsah Kie. Adapun seperti sudah diketahui bahwa Sin Kiam Siang Eng adalah sepasang pendekar muda, yang besaran bernama Ang Ek Fan dan yang mudaan bernama Tiat Jiok Lin, mereka mengangkat saudara satu sama lain. Hubungan ini ditambah erat dengan perkawinan mereka. Karena istrinya Ang Ek Fan yang bernama Sin Siung Gero masih terhitung saudara sepupu dengan istrinya Tiat Jiok Lin yang bernama Lim Siok Bue. Sesungguhnya kedua sasudara angkat ini tinggal berjauhan, hubungannya tetap akrab dan intim. Pokoknya jika bukan Ang Ek Fan datang ke rumah Tiat Jiok Lin, tentu yang disebut belakangan datang ke rumah yang disebut duluan. Sudah menjadi kebiasaan Sin Kiam Siang Eng jika ingin keluar rumah, terlebih dulu berjanji di tempat mana mereka harus bertemu. Jika tidak di Tiat Po tentu di rumah Ang Ek Fan sendiri. Setelah itu baru mereka mengembara menjalankan kebaikan di dunia Kang Ou. Nah dalam tahun ini seharusnya mereka bertemu di Tiat Po, tapi tak kira selang tiga hari lagi akan bertemu, Tiat Jiok Lin menerima surat itu tidak ada yang tahu. Hanya saja paras Tiat Jiok Lin menjadi pucat setelah membaca surat itu, mengeram diri di kamar tak mau menemui orang atau diganggu. Tiga hari penuh Tiat Jiok Lin mengeram di kamar tidak makan dan keluar pintu. Hari pertama masih terdengar lahan napasnya yang panjang, hari kedua tidak terdengar lagi barang sedikit suaranya, Lim Syok Bu Wee merasa tak tenang dan datang sendiri menemuinya. Akan tetapi Tiat Jiok Lin itu tidak membukakan pintu, ia hanya mengatakan sedang melatih ilmu dalam dan tak mau diganggu. Soal jago Bu Lim melatih diri dengan semadi dan tak makan maupun minum adalah biasa, lebih-lebih hanya tiga hari, tidak terhitung. Setelah mendengar suara suaminya Lim Syok Bu Wee pun menjadi tenang dan hilang kekhawatirannya. Tiga hari telah berlalu, adalah saatnya bagi Sineng bertemu, maka itu pagi-pagi sekali Tiat Jiok Lin sudah keluar dari kamarnya. Wajahnya biarpun seperti biasa, tetapi nampaknya sangat loyo dan kurusan, bagaikan orang baru bangun dari sakit. Dari sini dapat dilihat selama tiga hari ini bukan melatih ilmu dalam melainkan sedang menderita tekanan batin. Begitu keluar kamar ia tidak menemui istrinya, terus berjalan ke taman bunga, dan memerintahkan pelayan-pelayan menyediakan meja perjamuan sekalian hidangannya. Dan terus menantikan kehadiran Ang Ekvan. Segala yang dipinta telah tersedia, tetapi yang dinantikan belum kunjung tiba. Dari pagi sampai tengah hari, segala makanan telah menjadi dingin. Tiat Jiok Lin masih tetap duduk di kursinya sambil memandang keluar taman menunggukan orang-orang yang dinantikan. Setengah hariannya diam tak bergerak-gerak. Melihat keadaan ini sekalian pelayannya menjadi heran, karena kelakuannya itu lain dari biasa, tapi semuanya diam saja tak berani membuka mulut. Waktu dengan cepat telah berlalu, dari siang telah menjadi sore dan maghrib pun tiba. Keadaan taman bunga masih tetap sepi, tak ada yang membuka mulut sepatah katapun, akhirnya Tiat Lok memberanikan diri maju ke depan dan ia berkata, Pocu hari malam, perlukah memasang lampu dan menghangatkan kembali makanan dan minuman ini sudah jam berapa? Jam tujuh malam, ku yakin Ang To'aya tidak datang, belum pula selesai ia mengucapkan kata-katanya, Tiat Jiok Lin sudah membentak. Ngacol! Ang To'ako tidak pernah melanggar janji maksudku nanti malam To'aya baru sampai dan ku harap Pocu makan dulu, Tiat Jiok Lin menggelengkan kepala dan berkata dengan keras, Tidak! Aku harus menantikannya dan langsung harus menegurnya jika ia masih memandang aku sebagai saudara angkatnya, bagaimanapun ia harus datang, Tiat Lok tak tahan lagi dan ingin mengetahui apa yang sedang dirisaukan tuannya itu. Pocu menantikan To'aya, apakah ada soal penting Tiat Jiok Lin tak menjawab, ia hanya menggoyangkan tangan dan berseru, nyalakan lampu dan bersih makanan dan meja-meja ini. Perintahkan seorang keluar, mungkin ia telah tiba, pelayan-pelayan itu sedari tadi menginginkan perintah itu, maka dengan cepat api dinyalakan dan ruangan menjadi terang. Dengan begitu terlihat tegas wajah Tiat Jiok Lin yang pucat seperti kertas, kaki tangannya dan mulut terlihat bergetar tidak keruan. Melihat keadaan ini Tiat Lok menyuruh orang bawahannya melaporkan pada Lim Syok Buwee bertepatan dengan ini, dari luar terdengar berderapnya sepatu kuda. To'aya datang terdengar seruan dari luar. Tiat Jiok Lin bangkit dan melangkah keluar. Dengan cepat suara drapan kuda tidak terdengar, seorang laki-laki gagah dan ganteng memasuki taman bunga dan bersampokan dengan Tiat Jiok Lin Hiantei, kenapa engkau jadi kurus begini macam kegurang Ek Fan dengan kaget. Tiat Jiok Lin merangkap serasang tangannya memberi hormat. Soal ini tak bisa dituturkan dengan sepatah suap patah kata silahkan To'ako masuk dulu baru ku jelaskan Eng Ek Fan sedikit pun tidak merasakan perubahan pada saudara angkatnya. Dengan mesra ia memegang lengan Jiok Lin dan melanggeng masuk ke dalam dengan gembira, sambil jalan dan sesampainya duduk di ruangan tengah ia menuturkan soal kelambatannya sampai di Tiat Po. Lalu dari bungkusan yang dibawa ia mengeluarkan beberapa potong pakaian anak bayi. Menurut perhitungan anakmu akan lahir tak lama lagi bukan? Nah ini pakaian Orok dibuat oleh Onsomu. Ia sendiri baru bisa datang beberapa hari lagi, Tiat Jiok Lin menerima pakaian anak Orok itu, tanpa melihat lagi atau mengaturkan terima kasih. Ia hanya berpaling pada Tiat Lok dan sekalian pelayan-pelayan sambil membentak. Kalian semua keluar dari sini, siapapun ku larang masuk ke sini maupun ke taman bunga. Setelah sekalian babu dan jongos keluar ruangan, Tiat Jiok Lin baru berkata pada Eng Ek Fan, Sudah lama ku nantikan kedatangan To'ako, inginku sampaikan perasaan hatiku secara berhadapan, tapi sebelum kata-kataku diucapkan aku ingin memperlihatkan dua macam barang kepada To'ako, antara kita bukan orang lain, mau bicara ya silahkan, tak usah ragu-ragu tak karuhan. Tiat Jiok Lin tersenyum dingin, dirogoh sakunya dan mengeluarkan dua benda, satu adalah sebuah kotak kecil yang satu lagi adalah surat yang diterimanya tiga hari yang lalu. To'ako tentu tahu apa yang berada di dalam kotak kecil ini bukan kata Tiat Jiok Lin sambil membuka dan memperlihatkan isinya. Eng Ek Fan melihat di dalam kotak itu tertancap sebuah jarum berwarna biru, oh inilah jarum yang bernama Pit Hang Tok Ciam, jarum beracun berwarna biru, dari mana Hyante dapat ku dapat dari daerah Biao Chiang, jawab Tiat Jiok Lin to'ako tentu mengetahui kelihayaan jarum ini bukan ya memang luar biasa sekali, biarpun orang yang memiliki ilmu bagaimanapun jika terkena jarum ini, paling lama hanya setengah jam jiwanya tidak akan tertolong lagi, nah sekarang akan ku coba kelihayaan jarum ini kata Tiat Jiok Lin dengan senyum sinis dan terus jarum itu ditusukan ke tangan kirinya. Hyante E, Eng Ek Fan hanya sempat berkata sebegitu, dan tak dapat mencegah perbuatan adik angkatnya itu. Dengan menggertakan gigi Tiat Jiok Lin mencabut lagi jarum itu dan melemparkan di atas meja. Hyante E apa artinya perbuatanmu ini apa artinya? Mungkinkah To'ako tidak tahu aku baru datang sejenak lamanya, dan Hyante E tidak menerangkan barang sedikit soal apapun dari mana aku bisa mengerti, Tiat Jiok Lin tersenyum meringis, air matanya mengucur turun saking menahan kesal, dengan suara gemetar ia berkata, To'ako sejak kita mengangkat saudara selama 10 tahun lebih, perhubungan kita tak ubahnya seperti saudara kandung. Segala kesalahanku besar maupun kecil selalu ku terangkan pada To'ako dan tidak segan aku menerima nasihat darimu. Tapi aku tak sangka hati To'ako demikian kejam dan beracun, Hyante E, aku tidak mempunyai saudara semacamu, dan aku pun tak cocok menjadi saudaramu. Aku adalah seorang manusia hina yang tidak tahu malu, untuk apalagi kau berpura-pura? Jika engkau bermaksud meruntuhkan aku tak apa-apa, tapi caramu ini bisa menghancurkan nama baik Tiat Po. 10 tahun kita bagai saudara, apakah engkau tidak merasa tega barang sedikit untuk menghancurkan keseluruhan nama baik dari Tiat Po ini? Ang Ekvan menjadi bingung, sejenak ia tidak bisa membuka mulut. Saat ini wajah Tiat Gioklin dari pucat menjadi biru, kedua bibirnya menjadi hitam, keringat sebesar kacang tanah memenuhi dahinya. Napasnya memburu, menandakan racun dari jarum sedang bekerja hebat. Ang Ekvan berkata dengan suara bergetar, Hyante E segala apa dapat dikatakan perlahan-lahan bukan? Jika ada kesalahan pada diriku tak usah ragu-ragu dan tegurlah langsung jangan berlaku diam-diam seperti ini. Dan izinkanlah aku mengobati dulu racun di tubuhmu itu, Tiat Gioklin tersenyum dingin dan segera bersiaga dengan tangannya, mencegah di dekati saudaranya. Engkau tak usah berpura-pura baik. Sejujurnya jarum beracun ini sedianya akan kutusukan kepadamu. Tapi aku Tiat Gioklin adalah laki-laki sejati, dan tidak sepertimu, bajingan keji yang laknat. Engkau boleh buat sesuatu yang tidak berperasaan, aku tak bisa melakukan hal yang tidak berbudi. Biarpun kau menjadi manusia dilaknat dan tak mengenal kebajikan, tapi istrimu itu adalah seorang perempuan yang harus dihormati. Lagi pula aku segan membuat anakmu yang masih kecil itu kehilangan bapak. Maka itu tak tega aku menurunkan tangan jahat kepadamu. Juga dengan membunuhmu tak berarti nama baik dari Tiat Po bisa dipulihkan. Maka sengaja aku membunuh diri untuk memuaskan dirimu. Sejak hari ini segala nama kebesaran yang kita peroleh bersama menjadi milikmu seorang. Tapi engkau harus ingat, segala nama itu akhirnya membawa kewampaan. Engkau menyingkirkan aku, tapi tak akan memperoleh apa-apa. Di hatimu akan datang suatu penyesalan yang tidak ada taranya. Engkau akan menderita, sebab memergunakan kera keji dan rendah mencelakakan kawan karib sendiri. Saat itu menyesal pun sudah terlambat, segala yang mengeram dalam hatinya dikeluarkan sekaligus, sesudah itu ia diam dan duduk dengan tubuh bergoyang-goyang. Hiante apa maksudmu ini tanya Angek Fan yang baru dapat kesempatan membuka mulut. Nepas tiap giyoklin semakin pendek dan susat. Ini bukti dari kekejianmu, lihatlah sendiri katanya terputus dan terus meraih surat di meja dan dilemparkan ke tanah. Angek Fan memungut surat itu dan membacanya dengan cepat, keringat dinginnya membasai tubuhnya, wajahnya berubah seketika. Hiante engkau kena diperdayakan orang, aku berani bersumpah, tidak, ia tidak melanjutkan ucapannya, karena melihat wajah tiap giyoklin berubah dengan mendadak. Hiante, serunya seraya melancarkan jarinya ke jalan darah Hoike Hiat yang terletak di tengah dada untuk memberikan pertolongan, tak kira sebelum tangannya sampai, dengan mat mendelik tiap giyoklin membentaknya dengan keras jangan dekat suaranya keluar, jurus pukulannya pun menyambar dan tepat mengenai ulu hati Angek Fan yang tidak bersiaga barang sedikitpun. Ngek Angek Fan mengeluarkan suara nyesak dan terhuyung beberapa langkah ke belakang, pandangan matanya menjadi gelap dan hampir-hampir yang ngusruk. Dengan kekuatan ilmu dalamnya ia bertahan tidak sampai jatuh dan menekan perasaan, bergolaknya darah, dan sekali lagi ia mencoba maju untuk memberikan pertolongan pet saudara angkatnya. Tapi begitu lengannya menyentuh tubuh tiap giyoklin kagetnya tak alang kepalang, karena sudah dingin dan beku. Perasaan pedih menyelimuti sanubari Angek Fan, ia menahan kesedihan dan jatuhnya air mata, tapi tak berdaya sama sekali, air mata itu seperti juga banjir berdrai turun membasai pipinya. Hian Te Re, Nge, Nge kenapa jadi begini? Tiad Ho selesai menuturkan kisahnya, air matanya pun telah mengalir tanpa disadarinya. Saat itu aku berada di Taman Bunga dan melihat kejadian ini, tapi waktu ku datang memberikan pertolongan, semuanya telah menjadi terlamat. Dan tepat di waktu Po Chu sudah meninggal, Hujin baru datang Lim Syok Buwe sesungguhkan mendengar kisah ini demikian pula dengan In Tiong Giyok. Suasana ruangan menjadi sepi sekian lamanya, akhirnya Tiong Giyok membuka mulut terlebih dahulu. Sekarang aku mengerti segala malapetaka itu terjadi karena surat itu, ya karena surat itu, sayang tidak ada yang tahu apa isinya surat itu, kata Tiad Ho. Surat itu berada di tangan Ang Ek Fan bukan? Kenapa ia tidak memberikan isinya pada kalian setelah terjadi peristiwa itu? Kami sangat repot dan tidak mengetahui bahwa Ang To Ako dengan diam-diam membawa pergi surat itu. Sejak saat itu juga ia hilang dari dunia Kang O sampai sekarang, mungkinkah ia berbuat sesuatu hal yang tercelah terhadap saudara angkatnya? Tidak jawab Lin Shok Bwee. Aku memastikan ia bukan manusia rendah macam itu, jika tidak begitu kenapa ia pergi diam-diam mungkin ia mempunyai suatu kesulitan yang tak bisa diutarakan padaku, misalnya luka akibat pukulan mendiang suamiku itu atau surat itu mengandung suatu rahasia yang tak boleh diketahui diriku, Apakah Hu Jin bercuriga juga bahwa semasa hidupnya Tiad Po Chu mempunyai kesalahan yang tak bisa diketahui orang manusia bukan dewa, pasti punya kesalahan bukan? Tapi ku yakin kesalahan yang diperbuat mendiang suamiku tak seberat itu jika Hu Jin beranggapan begitu, aku tidak ragu-ragu lagi untuk memperlihatkan sepucuk surat kepadamu. Segera ia memberikan sepucuk surat yang didapat Chiw Kou kepada Lin Shok Bwee. Setelah selesai membaca, aku yakin surat yang diterima Tiad Po Chu itu semacam surat ini bunyinya, kata Tiong Giyok, dan menceritakan di mana ia memperoleh surat itu secara teratur dan rapih. Jika begitu mungkin juga orang yang ditahan dalam penjara tanah Pok Tianpang adalah angto aku adanya bagaimana Hu Jin bisa berpikir ke arah itu kematian suamiku karena surat ini, dan surat ini keluar dari Pok Tianpang juga, bukankah dua soal ini membuktikan bahwa angto aku pun ditahan mereka apakah kengtian citsu itu dihilangkan angtai hiap? Sewaktu mereka mendapatkan pelajaran kengtian citsu dari Pek Klo Chiampo E, suamiku hanya empat jurus yang di depan dan angto aku tiga jurus yang di belakang. Maka itu permainan pedang mereka harus bergabung, baru ada kekuatannya. Hal ini membuat mereka kurang puas, maka itu mereka menyatukan buku itu. Dan bergilir mereka mempelajarinya buku itu. Waktu terjadi peristiwa suamiku membunuh diri, buku itu giliran dipegang oleh angto aku. Dan sejak itu ia hilang dari dunia persilatan. Aku menunggu sampai Siobwe umur sebulan baru mengunjungi rumah angto aku. Namun sesampainya di tempat tujuan itu angto aku sekeluarga tak ku jumpai, sedangkan rumahnya telah berantakan menjadi puingan. Aku cari berita dari berbagai tempat, tapi tak mendapat kabar soal kemana perginya. Jika sekarang kita berpikir dengan cermat, segala malapetaka itu datangnya akibat kengtian citsu. Mungkin pula cici siungko dan anaknya itu berada di poktianpang juga. Jika begitu sebaiknya hujan datang saja ke markas poktianpang untuk menyelidiki soal mereka itu ngomong memang gampang, kalau dijalankan sulit. Sungguh pun begitu untuk mengetahui nasib dari angto aku sekeluarga, ingin juga aku pergi ke sana baru selesai ucapannya itu, terdengar suara drapan kuda memasuki taman bunga. Seorang penjaga pintu depan terlihat masuk memberi laporan, hujan, di depan ada tamu mengaku sebagai pangcu dari poktianpang, untuk bertemu hujan suara penjaga itu membuat kaget pendengaran yang hadir di situ. Dengan heran dan bingung Lim Syok Buwe menegasi, tamu itu siapa pangcu dari poktianpang katakan padanya Tiatpo sudah ditutup belasan tahun lamanya, tak menerima tamu luar, sabar dulu, ku tahu betul selamanya pangcu itu tidak meninggalkan markasnya, tentu ada soal penting ia datang ke sini. Sebaiknya terima saja kedatangannya baru bisa tahu maksudnya. Di samping itu dengan alasas melakukan kunjungan balasan ke markasnya, sekalian menyelidiki angtai hiap sekeluarga begitu pun baik, tapi jika ia melihat kongcu ada di sini apa katanya itu soal memudah, aku bisa menyingkir jika begitu baiklah, kata Lim Syok Buwe dan menyuruh penjaga tadi mempersilahkan tamunya masuk ke dalam. Sedangkan In Tiong Giyok segera bangkit dan diantar seorang pelayan pergi ke sebuah ruangan kecil di Taman Bunga. Keadaan Taman Bunga yang berkolam teratai menarik perhatian Tiong Giyok. Ia tidak segera menuju ke ruangan, tapi berjalan-jalan dulu di taman sambil menghirupi akan udara segar, karena mendengar suara tangisan kecil dari arah kupel yang terdapat di sudut barat taman itu. Langkahnya cepat-cepat menuju ke sana, di situ Ua melihat Siobwe sedang terseduh-seduh seorang diri. Hei, sedang apa? Menangis ya. Oh, In Siobwe, silahkan masuk, apa yang membuatmu bersedih hati In Siobwe? Bisakah engkau menolongku? Bisa saja jika ku sanggup, tapi harus ku tahu dulu persoalannya, ku minta engkau mau membujuk mamaku agar ia menghijankan aku turut ke tempat Pok Tianpang, kata Tiat Siobwe. Dari mana engkau tahu mau ke sana semuanya sudah ku tahu, karena aku bersembunyi di belakang ruangan itu mendengar percakapan kalian. Karena inilah aku menangis sebab itu engkau menangis? Aku heran mendengarnya ya sebab engkau tidak mengetahui, sejak aku mengerti urusan ibuku selalu tak mau menceritakan soal kematian ayahku. Kini aku baru tahu terselip rahasia-rahasia yang belum diketahui. In Siobwe karena ingin melihat orang tua di penjara tanah itu, minatku sangat besar pergi ke Pok Tianpang, kalau-kalau saja orang tua itu adalah ayahku sendiri pergi ke sana bukan soal yang silip, hanya saja kalau orang tua itu bukan ayahmu bukankah mendatangkan kekecewaan bagimu tak peduli orang tua itu siapa adanya, yang penting dapat ku lihat. Jika ia bukan ayahku tapi angpek-pek, paman, adanya, ku bisa menanya kepadanya, siapa yang membuat sampai ayahku membunuh diri. Sesudah itu aku akan menuntut balas kepadanya, ku rasa ibumu akan meluluskan permintaanmu itu tapi engkau tidak mengetahui tabiat mamaku, ia terlalu memanja dan menyayangku secara berlebih-lebihan. Karena itulah ia merahasiakan terus sebab-sebabnya kematian ayahku, takut aku meninggalkan Tiatpo untuk mencari balas orang tua sudah tentu sayang pada anaknya, lebih-lebih engkau anak satu-satunya bukan? Orang tua kuatir engkau mendapat kecelakaan di luaran dan melarangmu kemana-mana, pokoknya niatku sudah mantap meninggalkan Tiatpo, itu terserah padamu kata Tiong Giyok. Ku minta sekarang juga kau temui mamaku dan omongi soal ini kepadanya nanti saja. Sekarang dia sedang menemui Pangcu dari poktian Pangpangcu itu mau apa datang kesini? Mari ikut denganku, kita dengar pembicaraannya. Siobwe mengajak Intiong Giyok ke belakang ruangan. Di sini mereka bersembunyi di balik pohon-pohon. Dan celingukan keempat penjuru, setelah melihat sekeliling tidak ada orang mereka naik ke sebuah pohon. Dari sini bukan saja mereka bisa mendengari percakapan orang di dalam juga bisa melihat keadaan di dalam. Saat ini di dalam ruangan terlihat dua tamu yang dikenali Intiong Giyok mereka adalah Pek Chin Nyo dengan anaknya, yakni Pek Kiam Hong. Heran, kenapa pemuda itu ikut juga pikir Intiong Giyok? Koma dengan gegabah aku kemari, semua ini ku lakukan untuk anak yang bernasib malang ini. Hujin seorang yang cerdik, setelah melihat anak ini tentu mengetahui maksud kedatanganku bukan kata Pek Chin Nyo. Lim Syok Buwe dengan metu bersinar tajam mengawasi pada Pek Kiam Hong, lalu berkata bagaimanapun engkau harus memberitahu siapa sebenarnya anak ini tak usah mendesak kata Pek Chin Nyo sesudah tahu ku kuatir mendatangkan suatu pukulan bagimu, adakah suatu pukulan batin yang lebih hebat dari kematian suami? Terangkanlah segera. Pukulan yang bagaimana hebat pun aku sanggup menerimanya soal ini tak berani ku ucapkan, kata Pek Chin Nyo, tapi sudah ku sediakan dalam bentuk tulisan, silahkan membacanya. Pek Chin Nyo mengeluarkan beberapa lembar kertas dari sakunya dan menyerahkan pada Lim Syok Buwe. Begitu yang disebut belakangan selesai membacanya surat itu, wajahnya segera berubah dan terus menangis terseduh-seduh. Surat itu dimasukkan ke dalam sakunya dan berkata, soal ini apakah benar-benar bagaimanapun aku tak berani mendusai kalian untuk mengerjakannya, kata Lim Syok Buwe. Tapi dengan begitu terlalu membuat kalian menderita, 18 tahun aku cukup bersabar, apa salahnya menanti lagi beberapa tahun? Yang penting adalah pengertian dari Hu Jin, dengan begini kami ibu beranak, merasa bersyukur dan terima kasih, jika begitu, sedikit banyak aku harus memberikan sesuatu tanda metu baginya, kata Lim Syok Buwe. Dipanggilnya seorang pelayan dan dibisiki sejenak, pelayan itu cepat pergi dan cepat pula kembali. Di tangannya membawa dua buku tipis berwarna kuning. Nah, kemarilah kata Lim Syok Buwe pada Pek Kiam Hong. Pek Kiam Hong diam saja dengan bingung, ia memandang pada ibunya tak berani mengambil keputusan sendiri. Hang Jai lekaslah terima dan haturkan terima kasih pada Tiat Hu Jin, kata Pek Kian Mio dengan perlahan. Dengan kaku Pek Kiam Hong memberi hormat dan menerima buku itu sambil mengaturkan terima kasih. Lim Syok Buwe memegang bunda pemuda itu dengan air metu berlinang, entah air mat sedih entah air metu girang, seorang pun tidak ada yang tahu. Kiranya yang menangis bukan Lim Syok Buwe sendiri, Pek Kian Mio pun bercucuran air mata. Atas pemberian nyonya rumah ia mengaturkan lagi terima kasihnya. Sekali lagi ku haturkan. Terima kasihku, budi kebaikan ini selamanya tidak akan ku lupakan, dan dengan begitu urusanku sudah selesai, mohon pamit buru-buru amat, masih siang bukan karena masih banyak urusan lain, terpaksa harus pulang cepat-cepat, kata Pek Kian Mio. Ngomong-ngomong mana putrimu, sejak tadi tidak kulihat?